Tumpahan minyak yang disebabkan oleh kapal keruk yang menabrak kapal tanker kargo telah membuat sebagian garis pantai selatan Singapura, termasuk Pulau Sentosa, tercemar minyak mentah. Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura pada Sabtu malam menyatakan bahwa kebocoran minyak telah diatasi. Dan minyak yang keluar dari kapal tanker telah diolah dengan dispersan. Sementara itu pihak berwenang mengerahkan 18 kapal untuk upaya pembersihan. Dan memasang jaring penghalang apung sepanjang hampir 1.500 meter untuk menahan penyebaran tumpahan minyak. Sementara pada hari Minggu, operasi pembersihan tumpahan minyak mentah terus dilakukan. Sebagian tepi pantai di taman umum dan cagar alam telah ditutup untuk memperlancar pembersihan. Namun pantai akan tetap dibuka untuk umum, tetapi aktivitas laut dan berenang dilarang. Sebelumnya pembersihan kapal kruk berbendera Belanda menabrak kapal pemasok bahan bakar Singapura pada hari Jumat. Para ahli konservasi dan biologi sedang memantau seluruh kerusakan yang terjadi pada laut dan satwa liar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!